Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Object-Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-23, dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Object Expression dan Object Declaration. Jadi, yang melatar belakangi adanya Object Expression dan Object Declaration ini adalah Jadi, maksudnya kadang-kadang kita itu butuh sebuah objek gitu ya, kita butuh membuat suatu objek yang merupakan modifikasi dari suatu kelas tertentu tanpa secara eksplisit men-declare sebuah sub-kelas baru gitu ya, dari kelasnya gitu. Karena modifikasinya cuma sedikit gitu ya. Kalau kita buat sebuah sub-kelas baru ya, nggak efisien gitu. Sehingga, nah kita perlu Object Expression dan Object Declaration ini. Nah, jadi Kotlin can handle it with Object Expression and Declaration. Yang pertama, Object Expression. Jadi, Object Expression ini apa sih? Jadi, Object Expression ini create object of anonymous class gitu ya. Jadi, dia itu sebuah objek atau sebuah instance yang dibuat dari sebuah anonymous class. Anonymous class disini apa? Ya, dia kelas yang anonymous gitu ya. Dia nggak punya, nggak ada wujudnya gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya. We can define them from scratch, inheriting from existing class, or implement interface. Nah, ini kita akan lihat di contoh. Jadi, dia, Object Expression ini kita bisa buat dari null, dari scratch, atau kita bisa menginherit dari suatu kelas, atau mengimplement suatu interface. Instance of anonymous class is called anonymous object. Jadi, Object Expression ini, nama lainnya adalah anonymous object. Karena, ya, Object Expression ini adalah instance dari anonymous class. The code in Object Expression can access variable from the enclosing scope. Nah, ini kita akan lihat contoh. Nah, yang pertama ini, dia bisa membuat objek dari anonymous class ya. Kita lihat disini, ada property person. Kita assign dengan sebuah anonymous object gitu ya. Kenapa dia disebut dari anonymous class? Karena disini kita nggak lihat ada kelasnya gitu. Tapi, dia ini merupakan sebuah instance gitu. Tapi, kelasnya itu nggak tahu siapa gitu. Karena kita nggak bisa lihat disini kan. Jadi, kita bisa membuat objek secara langsung dari scratch seperti ini ya. Objeknya punya property name, punya property country, dan method get name and country gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah anonymous object gitu ya. Jadi, kalau teman-teman menemukan sintaks seperti ini, ini adalah anonymous object gitu ya. We can define them from scratch, inheriting from existing class or implement interface. Nah, kalau yang seperti ini adalah dari scratch ya. Kita buat pure dari nol gitu ya. Karena kita nggak mengimplement atau menginherit suatu class atau interface. Nah, ini contohnya kalau kita menginherit dari suatu class gitu ya. Oh, yang ini implementing. Kita punya interface person, kemudian kita implement di anonymous object yang kita buat. Sehingga nanti dia meng-override fungsin-fungsin yang dibutuhkan gitu. Ada get name, print name. Kita bisa tulis implementasinya di anonymous object ini. Nah, ini contoh lain dari inheriting from existing class. Jadi, saya punya kelas book gitu ya. Kemudian saya buat anonymous object yang meng-extend book. Kita tulis atau kita masukkan argumennya. Kemudian kita bisa buat tambahan fungsin ya. Jadi, modifikasinya itu di sini. Ini juga bisa dimodifikasi sebenarnya. Jadi, di dalam objek ini, di dalam anonymous object ini, teman-teman bisa tambahkan fungsin-fungsin lain gitu. tanpa perlu mengubah interface-nya gitu. Begitu pula dengan yang kelas ini. Makanya, definisi di awal adalah slight modification of some class without explicitly declaring a new subclass for it. Nah, jadi ini tujuannya untuk sekali pakai mungkin ya. Nah, kemudian using anonymous object as a return and value types. Jadi, kita bisa menggunakan anonymous object ini sebagai return atau sebuah tipe dari suatu value gitu ya. Contohnya ini ya. Saya punya fungsin get object. Dia dijadikan sebagai nilai return-nya ya. Jadi, fungsin get object ini meretun sebuah anonymous object yang kita buat dari scratch. Nah, kalau kita lihat tipenya di sini, dia tipenya adalah anonymous object gitu ya. Yang bertipe any. Ya, karena semua kelas merujuk kepada any gitu. Nah, karena dia private, kita bisa, maksudnya return ini dia, return-nya anonymous object. Sehingga di fungsin lain, yang satu scope gitu ya, kita bisa panggil x-nya gitu ya. Karena get object ini merupakan return yang adalah object, ya kita bisa panggil get object.x. Maka dia akan memanggil property x yang dimiliki anonymous object ini. Nah, sementara kalau dia public ya, ini kan private ya, kalau yang sebelah ini public, nah, dia nggak bisa mengakses variable atau property x ini yang dimiliki oleh anonymous object. Kenapa? Karena kalau dia public, dia dibaca atau dianggap sebagai any gitu ya. Karena dia any ya, dia hanya punya two string atau hash code, sementara ya any nggak tahu kan kelas anaknya punya apa aja gitu. Sehingga kalau dia public, kita nggak bisa akses gitu ya, property x ini gitu ya. Sementara, kalau private, bisa gitu. Ya karena kembaliannya adalah anonymous object. Kalau ini kembaliannya adalah any gitu. Ya jadi nggak tahu gitu ya, di objek apa. If this function or property is public or private inline, its actual type is any or its super type. Nah, kalau tadi kan ini, dia nggak punya super type ya. Nah, disini ada definisi bahwa kalau dia public gitu ya, atau private inline gitu ya, tipe sebenarnya dari anonymous object tersebut menjadi any atau super type-nya gitu ya. Contohnya yang tadi ya, yang tadi kan any gitu ya. Karena nggak punya super type. Nah, kalau contoh yang ini, dia tipenya jadi A gitu ya. Anonymous object ini ya. Karena ya dia super type-nya adalah interface A gitu. Sehingga, nah disini kita bisa panggil belong to A gitu ya. Ya karena dia, super type-nya punya belong to A gitu ya. Sementara, untuk yang X ini, kita nggak bisa panggil gitu ya. Karena, dia itu ya milik anonymous object sendiri gitu ya. Dia bukan hasil override dari super type-nya gitu. Karena A, ya A nggak tahu kalau X ini ada gitu. Sehingga ya X ini nggak bisa gitu. Kecuali kalau private tadi. Nah, jadi ini ya salah satu rules dari object expression. Nah, ini salah satu contohnya juga dengan private inline. Nah, kalau private inline ini di compile time-nya, dia dianggap sebagai benar gitu ya. Kan inline class atau inline function, dia kerjanya nanti ketika di runtime gitu ya. Sehingga ketika runtime, dia nanti error gitu ya. Jadi, if this function of property is public or private inline, perhatikan aja, kalau public atau private inline, dia nggak boleh mengakses property dari anonymous object-nya gitu. Kecuali property-nya milik super type-nya gitu ya. Sederhananya seperti itu. The code in object expression can access variable from the enclosing scope. Nah, jadi, sebuah kode dari object expression, dia bisa mengakses variable dari scope terkait gitu ya. Jadi kan, anonymous object ini adalah, ada di dalam scope function count clicks gitu ya. Artinya, semua variable yang ada di dalam scope function count click ini bisa diakses oleh anonymous object-nya gitu ya. Contohnya, di sini kita punya anonymous object yang super type-nya mouse adapter gitu ya. Nah, di dalamnya kan ini kita bisa mengakses click count gitu ya. Enter count. Nah, ini dibolehkan gitu ya, di object expression. Nah, mungkin sebelum ke object declaration, saya akan contohkan example object expression. Langsung saja misal, found main. Saya akan buat object person misalnya. Nah, kita bisa buat dari scratch seperti ini aja gitu ya. Misal, person-nya punya name. kemudian punya country misal. Nah, ini dia, si person ini ya, dia merupakan instance dari anonymous object gitu. Sehingga, misalnya di line-line, kita bisa panggil namanya gitu misal. Kita akan coba jalankan. Nah, ini bisa gitu. Karena ya person ini udah jadi object atau instance pada umumnya gitu. namun, dia ini adalah instance dari anonymous class gitu ya. Karena ya ini kan pada dasarnya kan kalau kita membuat suatu object atau instance, harus ada classnya gitu ya. Nah, ini, ini enggak gitu. Kita bisa buat object yang classnya itu anonymous, enggak tahu gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gitu. Nah, dia kan bisa nge-print namanya gitu. ini udah kayak object biasa aja gitu. Nah, ini digunakannya kapan? Ketika kita ingin memodifikasi suatu kelas tanpa membuat sub-kelasnya secara eksplisit gitu. Karena misalnya untuk keperleluan sekali pakai. Ya, contohnya yang sudah saya jabarkan di PPT tadi ya. Dan kita akan lanjut ke object declaration. Nah, jadi object declaration ini ya kurang lebih mirip gitu ya dengan object expressions. Nah, namun disini ada the singleton pattern can be useful in several case. And Kotlin make it easy to declare singleton. Jadi, kalau teman-teman sudah familiar dengan design pattern mungkin ya ada yang namanya itu singleton pattern. Dimana ya untuk beberapa case khususnya di Android sangat bermanfaat gitu ya singleton ini. Nah, Kotlin membuatnya mudah gitu ya untuk membuat sebuah singleton. the initialization of an object declaration is treat safe and don't and first access. It always has a name following the object keyword. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Kita bisa declare sebuah object ya, instance secara langsung gitu ya tanpa mendeclare suatu kelas terlebih dahulu. Nah, saya ulang lagi. biasanya kan kalau kita buat kelas maksudnya kalau kita buat instance atau buat objek itu harus ada kelasnya. Nah, ini kita bisa buat instance-nya langsung gitu ya. Contohnya, saya punya object declaration ada property something, ada property some number dan ada method say hello gitu ya. Kemudian nanti ketika dipanggil di main kita tinggal panggil aja gitu ya. object declaration dot say hello karena object declaration ini udah jadi instance gitu. Kita gak perlu buat instance-nya kayak kelas gitu. Pakai tanda kurung buka, kurung tutup gitu ya. Karena ini udah jadi instance gitu ya. Dan dia akan hidup ketika diakses gitu ya. Ketika pertama kali diakses dia akan dibuat instansiasinya gitu. Kemudian object declaration juga bisa punya super type-nya. sama aja seperti object expression. Cuma kalau object expression kan sebuah object declaration yang di-assign ke suatu variable itu object expression. Kalau object declaration ya dia di-declare gitu ya. Dia sebuah statement mungkin. Layaknya interface, kelas, function, dan lain-lain. Nah, ada lagi yang namanya itu companion object gitu ya. Companion object ini apa? Dia ini adalah object declaration di dalam sebuah kelas gitu ya. Jadi contohnya disini saya punya my class di dalamnya punya companion object factory gitu ya. Dan companion object ini punya function create gitu. Nah, nanti saat pemanggilannya kita bisa panggil aja. Instance my class dot create langsung gitu ya. Kita bisa panggil object declaration ini tanpa men-declare kelasnya terlebih dahulu atau tanpa men-instasiasi kelasnya dulu gitu. Jadi kita tinggal panggil langsung my class dot create. Atau kalau sama namanya bisa aja seperti ini. Sebenernya nggak mesti pake nama ya. Seperti factory ini sebenernya opsional gitu ya. Makanya disini bisa langsung create. Atau my class dot factory dot create. ini contoh lainnya tanpa nama ya. Kalau tanpa nama dia namanya otomatis companion gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai kalau sebuah kelas itu punya apa ya sebuah static variable gitu ya. Kalau di java itu kan kita bisa declare static variable gitu ya. Nah, kalau di kotlin ini nggak ada tapi kita bisa akalin pakai companion object ini. jadi kalau teman-teman misalnya ingin mentranslate dari java ke kotlin terus namanya static static function atau static variable nah ini kita bisa manfaatkan companion object. Meskipun secara konsep gitu ya atau secara implementasinya itu berbeda gitu ya. Jadi meskipun dia mentranslasi static variable yang ada di java tapi sebenarnya dia bukan static gitu. Karena dia disini singleton ya companion object itu berbeda gitu ya. jadi perlu diperhatikan. Kemudian disini saya akan buat contoh sebuah object declaration kita bisa buat dengan cara new kotlin class nah disini ada object nah object disini adalah object declaration misalnya kita buat apa ya fake data gitu ya fake fake name fake country misal nah ini dia udah berupa instance gitu ya ketika dia diakses dia langsung dibuat instance-nya gitu tanpa perlu sebuah kelas jadi misalnya disini saya tinggal panggil aja gitu ya fake data karena dia udah merupakan instance kita bisa panggil propertinya gitu kita jalankan nah ketika dia pertama kali diakses gitu ya ketika fake data ini pertama kali diakses dia akan dibuat instance-nya gitu dan akan terus hidup mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari objek expression dan objek declaration semoga bermanfaat kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya